Halo Sobat JPKT Channel, ketemu lagi di channel ini, channel yang mengumpas hal-hal sederhana yang ada di sekedar kita yang perlu kita tahu. Oke, kali ini saya akan berbagi salah satu fungsi persneling matic di mobil Aqia. Oke, sekarang di sini kita lihat ada beberapa tombol atau posisi yaitu P, R, N, D4, D3, dan D2. Masing-masing fungsinya adalah sebagai berikut. Yang P ini kita dalam posisi parking, jadi ketika sudah di garasi dan akan mencabut kunci, ini posisi yang paling aman. Karena juga ketika posisi lain, kunci tidak bisa dilepas dari lubangnya. Jadi ini posisi parkir di garasi atau ketika kita akan meninggalkan mobil di rumah. Oke, untuk selanjutnya posisi R. Nah, posisi R ini adalah posisi untuk mundur atau retreat. Jadi ketika kita akan mengundurkan mobil Aqia ini, yang versi matic ini, kita memposisikan persneling di posisi R. Oke, selanjutnya posisi N. N ini netral. Ini posisi ketika kita memarkirkan kendaraan di mal atau di parkir umum yang dijaga tukang parkir. Dan mereka meminta kita untuk memposisikan sebagai netral. Karena ini mobil masih bisa didorong, tapi tidak ada daya rem di situ. Jadi masih bisa didorong, dipindah oleh tukang parkir. Hati-hati kalau untuk posisinya agak miring, jangan pakai posisi ini ya, posisi netral ini. Karena mobil bisa mengeliding sendiri. Juga ini untuk posisi ketika di lampu merah. Ketika hanya sesaat, sambil kita menginjak rem. Nah, posisi netral ini posisi yang paling aman. Karena mesin tidak terbebani oleh perputaran maju maupun mundur. Jadi ini untuk parkir di mal yang dijaga tukang parkir dan diminta menetralkan. Atau di posisi lampu merah sesaat atau berhenti sejenak. Untuk D4 ini seperti juga di manual, dia drive atau posisi gigi 4. Nah, ini untuk segala medan yang datar. Jadi dari kecepatan terendah mungkin untuk manual gigi 1 sampai gigi 4. Ini range-nya adalah gigi 1 sampai gigi 4. Untuk gigi 3, ini di medan-medan terjal yang cukup terjal. Yang naik turun dan posisi gigi kita maksimalkan di gigi 3. Nah, sebaliknya untuk yang 2, ini posisi yang tanjakan curam. Yang kira-kira kita tidak memerlukan lagi gigi 3 atau 4 karena resiko macet dan sebagainya. Nah, ini di drive 2 atau gigi 2. Nah, ini juga untuk ketika ada turunan cajam. Jadi kita ada semacam daya rem dari mesin. Sehingga lebih aman daripada kita menggunakan gigi D4 atau D3. Ini untuk turunan dan tanjakan curam untuk D3. Demikian segelas untuk tombol-tombol atau fungsi-fungsi di personal link mobil Agiamatic. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax